Sepekan pasca dilantik anggota DPRD kota Tasik Malaya beramai-ramai menggadaikan surat keputusan atau SK pengangkatan ke pihak perbankan. Hal tersebut sudah menjadi tradisi tahunan, kebanyakan untuk mengganti pengeluaran biaya kampanye pilek kemarin. Sepekan pasca dilantik dan disahkan mendapatkan surat keputusan pengangkatan anggota DPRD kota Tasik Malaya beramai-ramai menjaminkan SK-nya ke pihak perbankan. SK tersebut dijadikan sebagai jaminan anggunan kredit dengan plafon yang bervariatif. Sekretaris DPRD kota Tasik Malaya, Rabu Siang mengatakan pihaknya sudah mendapatkan laporan dari bagian keuangan hingga saat ini sudah 15 orang dari 45 orang anggota DPRD kota Tasik yang mengajukan kredit ke pihak perbankan milik BUMD Provinsi Jawa Barat. Mereka yang mengajukan kredit berdasarkan rekomendasi pertujuan sekretaris Dewan namun besaran plafon bervariatif yang rata-rata mengajukan pinjaman ratusan juta rupiah. Diakui sekretaris DPRD kota Tasik, hal tersebut sudah menjadi tradisi rutin tahunan setiap terpilihnya anggota DPRD baru. Di 2019, tanggal 15 orang yang sudah mengajukan kredit, mungkin ya 35 persen atau 40 persen lah yang sudah mengajukan. Itu mayoritas anggota lama atau baru? Ya, keduanya ada. Keduanya lah. Keduanya ada ya. Kalau yang seperti itu memang terjadi setiap tahunnya Pak? Setiap tahun terjadi. Kemungkinan pengajuan tersebut akan terus bertambah sesuai dengan kebutuhan masing-masing.